Gimana sih hejaan pangea? Aku lebih tertarik sama makan siang. Aku tahu yang bisa ngeganjal perutku. Yah, tinggal bungkusnya. Aku udah nafse makanku. Terpaksa harus nunggu nih. Atau cari di tempat rahasia aku, ah. Beneran penyelamat. Halo, sandwich. Udah habis juga? Kok jadi konyol gini sih? Ini gak bisa bikin kenyang. Duh laparnya. Tunggu. Apa ini rasanya masih enak? Dulunya sih iya. Lagi ngapain sih, Rosie? Aku mikir apa sih? Rasa laparku bikin pikiranku kabur. Tapi saat kepepet, butuh tindakan nekat. Kemarilah, Sobat Kecil. Tolong jangan bunuh aku ya. Coba ajalah. Hei, Rosie! Rosie! Jangan! Permen karet bekas gak layak makan. Hei, aku butuh itu. Aku kan gak mengusik makananmu. Harusnya bilang dong. Ini bisa buat pengganjal perutmu. Ini emang kayak pelembab bibir, tapi rasanya lain lho. Mendingan makan permen karet. Percaya aku deh. Baunya enak juga sih. Biar ku coba dikit aja. Enak banget. Mekup apaan sih ini? Kamu butuh keju kotak dan botol pelembab bibir kosong. Tekan botol kosongnya ke dalam keju. Dan kalau udah, wadahnya bakal penuh keju lezat. Jangan lupa ditutup lagi ya. Ini brilian! Nah, pakai crackers pasti lebih sip nih. Untung aku bawa dua. Teman makan keju bersama akan tetap bersama. Masukkan semua permen ke kotak. Biar ibu senang. Bagus, selanjutnya. Tunggu dulu. Dilarang bawa permen ke kelas. Seriusan? Kira ini bercandaan, bu. Ibu lagi bercanda, kan? Hei, coba denger ini, bu. Seharusnya saya tidak mau. Tapi, baiklah sekali ini. Uh, ini seru juga. Saya suka ini. Tentu saja ibu bakal suka. Oke, dah ibu. Bagus sekali. Tapi kamu nggak bisa. Dilarang bawa permen. Aku nggak mau bawa permennya. Ini kan lagu kesukaanku. Sekarang jadi nggak seru lagi. Tunggu dulu. Aku punya ide. Aku tinggal siapin lollipop dan melelehkannya. Lalu aku tinggal gunakan suntik ini. Aku bakal isi suntiknya dengan permen cair. Aku harus cepat. Jangan sampai kering duluan. Sekarang aku butuh kotak airpot. Aku akan masukkan permennya ke dalam kotaknya. Suntik akan memudahkan semuanya. Sekarang yang satunya. Nah, ini akan berhasil. Aku tinggal tutup dan menunggu sampai permennya mengeras. Semoga aja berhasil. Aku tinggal pakai airpots permen di telinga. Aku harus terlihat meyakinkan. Untungnya aku jago nari. Bagus. Dia masih menari. Lihat. Nggak ada permen. Silahkan masuk. Aku berhasil. Enak banget. Bola melayang dan chart menangkapnya. Yes. Hah? Apaan nih? Ah, aku lupa ngerjain PR. Ini ngebosenin. Aku harus mulai. Atau aku makan permen. Pilihan yang sulit banget. Hmm, enak banget. Aku suka permen. Wow, lihat ini. Ini sebuah seni. Kalau disusun kayaknya bisa jadi gambar. Ini ngasih aku ide. Aku bakal susun permennya di kanvas. Sekarang aku tinggal bedain warnanya. Aku akan membuat segitiga lalu mengisinya. Selanjutnya tambahkan detail. Jadi deh semangka permen. Ini karya terbaikku sejauh ini. Aku harus buruan ke sekolah. Jangan bergerak. Kalau ada permen saya akan ambil. Hah? Ada apaan nih? Ayolah, aku nggak mau telat. Uh, kamu juga bawa semangka. Permen tertangkap. Hah, kirain bakalan berhasil. Sekarang pergi masuk. Ini bakal sulit. Aku nggak nyangka bakal nyelundupin permen ke kelas. Ah, oke. Sekarang saya curiga. Silahkan periksa saja. Nggak ada yang aku sembunyikan. Oke, kamu bersih. Berhasil. Maksudku, makasih. Nggak nyangka permenku ketahuan. Hmm, seperti nyaman. Waktunya buat makan permen. Serahkan hasil karya kalian. Hei, itu punya aku. Waktunya pencurian. Aku mau makan camilan yang manis dan bergula. Kerja bagus, anak-anak. Ibu bangga dengan kalian. Tapi hanya akan ada satu pemenang. Ini sulit. Tapi punya Jared yang terbaik. Selamat. Hah? Serius? Aku? Kamu? Maju ke depan. Wow, ini keren banget. Aku mau bilang makasih untuk orangtuaku dan tentu. Tunggu. Aku dapat piala. Wah, bunga. Favoritku. Luar biasa, Jared. Terima kasih banyak. Ibu guru seleranya jelek banget. Iri bilang, bos. Semoga beruntung. Aku layak buat dapat camilan. Ini baru karyaku. Hmm, maha karya. Tulangku udah mau patah nih. Kok pada males-malesan gitu? Oh, ada telepon. Saya angkat dulu ya. Kalian terusin aja. Sip, orangnya udah pergi tuh. Ngambil dulu yuk. Laper parah. Pengen langsung kuabisin deh. Mantap. Enak banget. Coklat terlezat sepanjang masa. Wow, belum makan berapa hari tuh. Waduh, Pak Pelati udah balik. Buru, kita harus pura-pura latihan. Kok mukanya belepotan? Yang bener aja. Langgaran. Stop. Stop sekarang juga. Snake-nya diumpetin di mana? Aha, kamu. Kasihin coklatnya. Tahu aturan ya, kan? Jangan coba-coba ngibul. Giliranmu. Nah, bagus. Tata turan nih. Kamu aman. Tapi tetap saya awasin lho. Jangan sedih sama sneakersmu. Nih, masih banyak. Bukan cuma gambar lho. Tapi emang permain beneran. Wow, jawarannya ngumpetin snek nih. Iya dong, keren kan? Halo, ini paspornya. Bagus, saya periksa dulu gak apa-apa kan? Bentar aja kok. Buat scan makanan. Keluarin dong. Udah kedeteksi kok. Nah, kan bener? Masih berani bawa snek juga. Saya cek sekali lagi ya. Pengen banget saya makan di dalam nih. Maaf banget. Harus saya sita. Semua snek dan coklatnya juga saya sita. Yang ini juga. Yaudah. Ambil. Ini paspornya. Med piknik ya. Halo, ini paspor saya. Oh, ya ampun. Kamu beneran cantik. Jangan banyak berdiri ya. Silahkan masuk. Duduk di sini aja deh. Ada yang lihat gak? Oke, keluarin dulu sneknya. Minuman sih sebenarnya. Untung kepikiran bawa soda. Gak akan haus lagi deh. Lagian, mana ada yang tahu. Hmm, bolanya lucu, ih. Oh, eh, ya gitu deh. Beneran lho. Trikmu brilian. Nih punya aku. Kalau aku pake boneka kucing. Kayak mainan ya. Tapi isinya soda. Wah, keren abis. Jenius parah kamu tuh. Cheers. Sayangnya nih kelas. Hmm, akhirnya istirahat. Belajar buat ulangan. Bikin aku ngidam sesuatu. Apalagi kalau bukan. Permen karet favoritku. Baunya aja udah enak. Jangan berisik, please. Hati-hati. hampir kebuka nih. Sedikit lagi. Waduh. Hah? Pagi. Aku minta satu. Ini nih yang bikin males. Tuh, udah puas. Nggak ada sisa buatku. Besok-besok beli sekardus deh. Tapi aku punya ide lain. Lepaskan bagian atas stabilomu. Keluarin tintanya. Lalu masukin permen karet favoritmu. Pinter banget kan ideku? Sekarang nggak bakal ada yang curiga. Ya kan? Sesunyi angin malam. Semuanya aman terkendali. Kelas hari ini seru ya. Lanjutnya, ini super penting. Bella lagi pakai lip gloss? Di tengah pelajaran? Maaf, harus ibu hentikan. Bagus. Sekarang sisanya. Oh, oke. Pasti nggak sengaja kebawa. Terus? Oke, aku udah ketangkep basah. Udah, iya. Ini semua barangku. Hampir lupa sama yang ini. Udah puas, bu. Gitu dong. Gah. Kalau kamu, Betty. Bawa eyeshadow hari ini? Siapa? Aku. Aku cuma bawa peralatan sekolah. Murid teladan. Sekarang kembali ke pelajaran. Fiu. Tuh, untung bu guru kurang jeli. Dan nggak lihat kalau crayonku cuma samaran makeup. Itu crayon apa sih, Betty? Kalau mau bikin, ambil cutter untuk motong bungkusnya. Keluarin crayonnya. Lalu masukkan pensil makeup favoritmu. Kemudian, tuang lem supaya bungkusnya nempel. Cepet, sebelum kering. Sip, tinggal satu langkah lagi. Jangan sampai pensilnya kelihatan. Lalu masukin lagi ke tempat crayon. Ih, kiatmu keren banget. Anak-anak. Kami lagi nyatet kok, bu. Oh, baiklah kalau begitu. Berhenti. Dilarang bawa makanan dan minuman ke sini. Tapi camilanku? Aku harus gimana? Hah, apa itu di sana? Ya, akuarium ikan itu memberiku ide. Oke, aku membawa sekantong sprite. Ini seperti air biasa. Dan ada permenikan hiu. Masuklah ikan kecil. Oh, ini ikan piaraanku. Oh, mengemaskan. Masuklah. Aku dan ikanku bilang makasih. Tunggu sebentar. Waktunya minum. Hmm, sprite-nya enak juga. Hei, apa kamu? Aku salah dengar. Kayaknya aku lagi halu nih. Hampir aja ketahuan. Ada lagi, suara itu. Sumpah, aku dengar orang minum. Aku akan memergokinya kali ini. Aha! Tunggu, apa yang kamu lakukan? Tidak, jangan makan ikanmu. Oh, tidak. Waduh, aku minum lagi aja deh. Wow, acaranya mantul juga. Oke, pada meleng nih. Jadi pengen ngemil. Kroisan dari mana tuh? Oh, dia akan lapar. Belum makan dari pagi nih. Waduh, harusku umpetin. Usap bedaknya di sini. Hmm, bentar deh. Yang ini gimana? Sip, boleh juga. Kalian lagi ngapain sih? Apaan tuh? Remahan? Habis makan ya? Berani-beraninya bawa makanan? Kue macam apa ini? Masuk ke tong sampah. Kalau kamu, ngumpetin snek juga nggak? Nggak? Bagus. Patuhi aturannya ya. Akhirnya pergi juga. Aku kan juga lapar akut. Kamu makan eyeshadow? Aduh, nggak banget. Santuy, bukan makeup kok. Lihat nih. Ambil permen kotak kayak gini. Jangan lupa buang bungkusnya. Selanjutnya gampang kok. Tinggal dibentuk pake tangan sampai bulat sempurna. Jadinya kayak gini. Nah, kalau udah tinggal digepengin aja. Ambil palet makeupnya dan kosongin isinya. Pas banget nih dimasukin ke celah-celahnya. Isiin semua sampai penuh. Kan? Itu bukan makeup beneran. Cobain aja. Makasih. Enak banget. Ellie. Lihat nih. Ya, Madison. Aku juga punya lem. Bukan. Buka dulu tutupnya. Oh, warnanya merah. Punyaku bening. Lihat dulu, Ellie. Ini bukan lem. Tuh, bisa diulur. Seru deh maininnya. Wah, aku juga pengen main slime. Bisa setipis itu ya? Siap dilibas. Ih, kok dimakan? Lezat. Madison, jangan dong. Ntar sakit loh. Tenang, Ellie. Bukan slime, kok. Cuma lem stick yang isinya aku buang. Mantap, udah kosong. Siapin permen gummy. Terus panasin pake hair dryer. Tuh kan, jadi lengket. Serunya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Ambil wadah lem stick dan permen tadi. Tuang ke sini. Uh, muat banyak. Isiin sampe penuh ya. Beres, tinggal tutup. Kayak lem biasa kan? Madison, aku juga bikin. Uh, teksturnya lentur banget. Nih, bisa diremas juga. Saatnya dilibas. Gimana kalau digabungin aja? Bakal mulur terus deh. Dimakan ajalah. Ah, ada apa ribut-ribut? Gak apa-apa, Pak. Cuma lem. Oh ya? Gak mungkin cuma lem. Hehehe, oops. Oke, cek dulu lokerku deh. Mana ya permen yang tadi kuumpetin? Semua aman, kan? Asik, saatnya makan permen karet. Eh, bagi dikit dong. Minta, please. Haduh, baru juga buka bentar. Nih, ambil. Semuanya kebagian kok. Yah, kok tinggal seiprit? Mana cukup? Harusnya kuumpetin biar gak ada yang minta. Wah, iya. Aku punya ide. Oke, ambil permen karetnya, tarik dikit, terus potong. Segini cukup. Hoodinya jangan lupa. Pakai lem fondant buat tahap ngerekatin. Olesin secukupnya ke hoodie, ngebentuk pola. Beres. Tempel permen karetnya di atas lem. Sip. Hoodiku jadi unyu. Ada yang lihat? Aman, saatnya nikmatin maha karyaku. Mana ada yang ngeh kalau aku punya permen, biar gak ada yang celamitan. Ups. Saya lihat lho, benda yang kamu umpetin. Boleh minta dikit gak? Oh, boleh. Silahkan, Pak. Mantap. Makasih. Rasa favoritku nih. Wah, hampir aja. Kirain bakal dihukum. Untung masih sisa banyak. hampir aja aku telat. Tapi kamu sempet bawa temen ke sekolah. Kamu ngomongin apa sih? Mau pecah tuh sebentar lagi. Hah? Ya ampun. Gawat, jerawatku besar banget. Hmm, aku butuh alas bedak tebal. Kamu bawa make up? Bu guru. Diam, aku butuh make up. Diam dong, please. Stop. Ada apa ribut-ribut? Oh, ya ampun. Hmm, hmm. Jerawatku gak separah itu, kan? Siapa yang mau jawab? Aku. Aku tahu. Gak ada. Aku, Bu. Oke, sini maju. Dia kenapa sih? Bentar, aku tahu. Mau nyemunyiin alas bedak? Ambil aja tutup rautan. Lalu tuang alas bedakmu ke dalam. Lalu ambil stick lem. Lepas tutupnya. Dan cabut isi lemnya. Setelah wadahnya kosong, masukin spons make up favoritmu. Ini dia yang aku butuh. Sampai jumpa jerawat membandel. Aku harus cepet. Semoga bisa ketutup semua. Udah selesai, nih. Sip. Udah mulus lagi. Gak ada apa-apa, kok. Eh, jerawatmu kemana? Jerawat? Emang gak ada, kok. Tapi tadi kan. Alat make upmu kemana? Mungkin aku butuh kacamata baru. Pak kelas ini ngebosenin banget, ya. Apa itu? Peraturan harus ditegakkan. Hukumannya ada ujian hari ini. Tara. Uh. Kapur ini bikin tanganku kering. Lihat tuh. Oke. Untung ada krim tangan. Kalau aku pake gimana ya? Ah, beres. Pelanggar aturan. Bu Guru berani pake lotionku. Gawat, habis deh aku. Malu-maluin. Bu Guru harus dihukum. Tolong, Guru juga manusia. Jangan sampe kayak gitu. Atau aku bisa diem-diem pakenya. Kenapa baru kepikiran sekarang sih? Punya botol lem? Tuang semua isinya. Gak ada yang lihat, kan? Sekarang tuang bahan rahasianya. Krim tangan kan mirip banget sama lem. Dan selesai deh. Kiat ini luar biasa. Tanganku gak bakal kering lagi. Oh, enaknya. Hmm, Bella. Bu Guru nuang lem ke tangan. Oh, lembut. Waktunya ronde kedua. Bu Guru kenapa coba? Hmm, semuanya baik-baik saja. Hah? Aku mencium keripik kentang. Berhenti, bagi dong. Hei, beli sendirilah. Anak zaman sekarang. Jangan sampe dia ngeliat ini. Aku harus apa? Aku harus memikirkan cara lain. Tapi apa? Oh, itu Molly. Hai, Molly. Kamu cantik banget hari ini. Oh, kamu. Hai. Aku baca ini semalam. Seru juga. Tunggu, aku mau liat dasimu. Tapi, ini dasi favoritku. Shhh, kamu harus ikut aku. Bukannya kita harus saling kenal dulu. Ini yang aku butuhkan. Apa? Apa yang terjadi? Tunggu sampe ibu mengetahuinya. Balikan dasinya dan pastikan datar. Dan aku butuh lem. Aku akan buat titik-titik di dasinya. Lalu tempel kain elastik di titik lem tadi. Aku akan pasang sampai ke bawah. Aku harus pastikan semuanya menempel. Ini yang terakhir. Sekarang aku tinggal selipin permen ke sini. Ukurannya pas banget. Sudah siap. Tinggal santai. Gak bakal ada yang nyadar. Kamu tahu, ini cocok buatku. Dan aku suka aksesoris. Waktunya buat ngemil. Aku akan menikmatinya. Permen rahasia emang terbaik. Hei Molly. Ibu mau kenal kamu. Kalau kamu bisa ikut makan malam. Ini buruk. Hai Jared. Aku mulai menyesal. Aku masih punya dasi buat kamu pinjam. Tapi kamu harus yum dulu. Aku ngapain sih? Oke. Teh ini pasti bakalan sedap. Oh, sambil nungguin teh. Hei Kak David. Apa? Aku juga mau minum. Boleh? Oh, boleh dong. Wah, ada coklat panas di sini. Ya, permen. Yang paling oke. Iya, biar aku ambil dulu. Hei, apa-apaan. Kamu ngabisin permennya. Bawa sini sekarang juga. Aku serius. Kembaliin detik ini juga. Aku gak bercanda. Uh, aku marah banget nih. Tapi permen. Oh, oke lah. Ambil aja kalau kamu emang pengen banget. Yeay, maaf ya David. Aduh, aku gak bisa makan permen lagi. Oke. Dia gak ada kan? Aku bisa nyelinap masuk. Tinggal ambil jeli cacing yang ku simpen di sini. Yes, aku suka banget permen jeli. Favoritku. Hei David. Pagi dong jeli cacingnya. Ya. Uh, ambil semua aja, Gi. Dia ngambil. Tapi itu bagian dari rencanaku. Soalnya pas dia makan itu, aku mau bikin persembunyian yang lebih rahasia. Ambil satu pasta gigi dan keluarin semua isinya. Oh, lihat jel itu. Kemasannya udah kosong. Singkirin aja isinya. Terus, ambil lagi cacing jeliku. Masukin aja ke dalam kemasan. Pas banget. Lalu pasang lagi tutupnya buat nyelesain samaran. Dan kalau mau makan jeli cacing, selalu ada yang siap santap. Udah gak sabar pengen makan jeli lejar ini. Hmm, rezatnya. Istirahat masih ada beberapa menit lagi nih. Artinya ini saatnya makan. Bener. Aku juga bawa cemilan. Bisa-bisa banjir gula aku. Ah, gak apalah. Halo. Apa itu bisa disingkirkan dulu? Oke. Kalau memang harus. Ibu percaya kalian udah bikin PR. Kayaknya bu guru lagi sibuk tuh. Aku cuma butuh satu gigitan kecil aja. Permisi. Dilarang makan saat pelajaran. Aku cuma mengaguminya kok. Sampai mana tadi? Gimana cara Rosie ngelakuin itu? Jenius. Trik lama pake lengan baju. Nah, ini bakal mengganjal perutku. Kue mangkukku gak bisa digituin. Bisa ku sembunyiin di mana nih? Apa disisirku aja ya? Kayaknya bisa ku usahain. Apa? Shhh. Akanku tunjukin satu rahasia. Kamu mikirin hal yang sama. Kita kan satu hati. Lepasin kiki-kiki sisirnya. Dan tempelin kuemu di atasnya. Ingat ini. Kalau sticknya kamu patahin. Dan tancapin ke dalam kue. Bentuknya kayak sisir kan? Bu guru gak bakal curiga. Aku udah ngiler nih. Apa? Medicine? Cuma sisir kok bu. Nih liat. Oh. Ibu pasti butuh kacamata baru nih. Karena yang keliatan kue. Selamat makan. Siapa butuh waktu istirahat kalau bisa makan saat pelajaran? Bagus, Neng. Tunggu. Ada yang bawa permen. Ya ampun. Nih ambil. Hei, aku siap buat pesta. Nyaris ada. Oh oh. Kayaknya aku ketahuan. Boleh juga. Sekarang mundur. Baiklah. Jangan sakiti aku. Selamat menikmati. Kenapa dia bisa tahu? Kayaknya dia punya kekuatan super. Kita harus pikirin cara baru. Aku kayaknya punya. Kamu mau kemana? Kenapa dia selalu begini? Tunggu. Aku rasa aku bisa pakai ini. Ini bakal jadi ikat pinggang lucu. Tapi aku belum selesai. Aku bisa pakai permen ini. Aku bakal gantung di sini. Tinggal pasang di sekeliling. Jadi warna-warni gini. Aku bisa jadi desainer fashion nih. Kayaknya cukup. Coba tebak. Aku nyembunyiin di mana? Aku kasih petunjuk. Di sekitar topi. Aku nggak bakal tahu. Lihat, Roku. Gaya banget. Ayo. Aku suka pekerjaanku. Aku harus menyeramkan. Hei, kami ke sini mau pesta. Hmm, mari kita lihat. Bisa jadi tamu, kan? Nggak ada apa-apa kok. Santai aja lagi. Boleh aku masuk? Selamat menikmati. Terima kasih. Hah? Apa masalahnya? Apaan nih? Ah, ini wig. Aku botak. Ini percobaan terbaikmu. Jangan nyobelin gitu juga, dok. Selamat malam. Maksudnya serius deh. Wah, seru banget. Cakep banget, Molly. Dia ngambil permenku. Aku nggak tahu kenapa bisa. Santai aja. Kamu bisa makan punya aku. Uh, makasih. Permennya cukup buat semua. Keren. Makasih. Makasih, Molly. Kamu terbaik. T, ya sih. T, ya sih. Emang logis kok. Cuma ngunyah tali jaket kok. Nggak masalah. Hmm, dia lagi makan ya. Perlu ku cek nih. Cuma tali jaket kok. Bentar. Yang itu apa? Bukan tali jaket lah. Jake, tidak boleh makan di kelas. Oke, maaf, Pak. Ya, gimana? Orang lapar. Hah, bisa kuakalin kok. Aus banget nih. Pengen minum. Ah, enak banget sumpah. Hmm, sebenarnya sih seger. Jake, saya lihat lho. Nggak boleh makan dari botol minum juga. Iya, Pak, iya. Aduh, belajar lagi. Hmm, selalu aja gigit pulpen. Oh, mending gini aja. Asik, makan permen. Buka tutup stabilo. Keluarin tintanya. Dan ujungnya juga. Hah, ternyata gede juga nih. Bersihin dalemnya. Terus masukin permen. Begini caranya. Dorong sampai masuk semua. Pas banget. Pasang lagi ujungnya. Siap disantap. Sip, stabilo permen. Hmm, surga dunia. Rela deh makan ini terus. Jake. Makan apa tuh? Nggak kok, Pak. Cuma gigit stabilo kayak bapak. Oh, ya sudah kalau gitu. Oke, kena tipu juga. Sofia, aku bawa permen favorit kita. Hmm, ini baru namanya teman sejati. Aku keluarin buku catatan dulu ya. Semoga hari ini nggak terlalu ngebosenin. Mungkin buku guru sibuk. Nih, makan dulu. Makasih ya. Bungkusnya susah dibuka. Ayo dong. Pakai lem apa sih? Dan begitu panjia terbelah. Sofia. Kamu mau belajar jadi murid nggak ada ahlak? Waduh, ketahuan nih. Kura-kura dengerin. Tadi ibu dengar suara. Permen ya? Hmm, masa permen kita disita gitu aja? Oh, aku deg-degan banget tadi. Lanjut buka ya. Bu guru galak banget. Lip bambu mirip permenku deh. Ukurannya sama. Coba pinjem sebentar. Pertama, buka lip bambu. Cari sendok untuk ngeluarin isinya. Setelah kosong, masukin permennya ke dalam. Tersembunyi sempurna deh. Lihat. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Wow, keren banget. Oh, enaknya. Aku nggak jadi bete. Seperti yang ibu jelaskan. Oh, waktunya istirahat. Kok dimakan sendiri? Tahu nggak apa yang bikin kelas lebih menarik? Eh, mau nggak? Pak guru nggak nyadar tuh. Iya, masih sibuk ngajar. Halo, anak-anak. Pak guru kesini. Pura-pura nyatet. Halo, pak. Duh, jangan disita dong. Galak banget. Tenang. Tenang. Sofia, aku udah kapok. Sofia, serius? Aku nggak mau diomelin lagi. Ya udah, aku abisin ya. Aku harus fokus. Tunggu bentar. Kenapa baru kepikiran sekarang? Coba. Aku punya ide paling cemerlang. Siapkan tempat pensil kayak gini. Lalu buat pola dasarnya. Waktunya motong lingkaran ini. Buang lem tembak ke tengah lingkaran. Pola zigzag lebih bagus. Lalu, tempel pensilmu dengan posisi begini. Sempurna. Giliran tempat pensilnya. Begitu permenmu dituang ke dalam, pasang penutup dari pensil tadi. Kayak gini nih. Mau ambil yang pertama? Biru paling enak. Cepat tutup sebelum pak guru lihat. Kita jagonya makan diem-diem ya. Waktunya ronde kedua. Guru nggak ya? Bahas apa nih? Yang ngebosenin pastinya. Harusnya tadi sarapan dulu. Ngemil aja deh. Kripik kentang favoritku. Kuh, bikin iler aja. Baunya juara banget di... Apa? Tahu aturannya kan? Maaf. Saya tunggu aja. Masa harus saya minta? Kamu mau ngelanggar aturan? Jangan. Jangan. Keluar. Oke. Mending makan di tempat lain. Aturan yang konyol. Masa harus kelaparan? Eits, kan ada bindarku. Bisa buat ngumpetin kan ya? Iya. Kosongin bungkusnya. Terus lipat kayak gini. Balik nyampe kelihatan dalemnya. Pasang dua paper clip. Di bagian bawah bungkusnya. Masukin lagi keripiknya. Terus lipat bungkusnya. Dan pasang satu clip lagi. Terakhir. Masukin lubang clip ke sini. Tutup lagi bindernya. Pasti belajarku bakal seru. Santuy. Santuy. Bella? Nggak ada apa-apa, Bu. Oke. Fokus ke sini ya. Bu Appleby nggak ngeh. Makanannya kan kuumpetin. Tapi nggak boleh ngunyak keras-keras. Kuliatin lho. Lihat apa, Betty? Kan geledah tasku. Coba lihat. Oke. Nggak masalah. Masuk. Berhenti. Kupriksa kamu dulu. Eh, apaan tuh? Koda merah. Ada masalah. Bawa dia pergi dari sini. Nyobain bawa makeup ke kelas. Hai. Saatnya done-done. Lipsticku harus dibenerin. Udah luntur nih gara-gara makan. Ah, udah keren. Hei, gimana? Bagusnya. Dapet dari mana? Tara. Sepatu lipstick. Nih, cobain aja. Coba lihat. Apa kamu bawa makeup? Bener, kan? Tip X. Boleh kamu simpan. Tapi kutek sangat dilarang. Ayo, pergi dari sini. Jahat banget. Kayaknya aku ada ide nih. Iya, kurasa ini akan berhasil. Oke, kubuka tip X-nya. Terus, kutuang di mangkok. Singkirin dulu. Dan sekarang kuteksnya. Tuang aja ke dalam botol tip X. Ini dia. Suka banget warnanya. Segitu cukup lah. Sekarang balikin lagi kuasnya. Nah, beres. Dia gak bakalan tau. Hei, apa kabar? Nah, kesempatan nih. Saatnya ngecat kuku. Yap, warna ini beneran cantik kan? Wah, dari mana kamu dapet itu? Aku selalu lupin dong. Bau apa tuh? Cuma tip X kok. Komiknya kocak parah. Gak ada orang kan? Hmm, gak ada orang kan? Saatnya makan coklat. Pak, lagi di mana? Aduh, ada orang mulu sih. Tolong pasangin ini di kamarku dong, Pak. Cuma bentar kok, please. Oke, mana palu sama pakunya? Hooray, makasih. Wah, buah. Pasti enak. Loh? Ada coklat. Bagi dikit ya, Pak. Sip, udah kepasang. Aduh, papa dah balik aja. Beres, Tina. Fotonya udah kepasang. Makasih. Papa juara deh. Dia kenapa? Aneh-aneh aja. Yes, bisa nyantai lagi. Semoga Tina gak kesini lagi. Kak, kosong? Tina! Uang angkasa itu luas. Ah, harus ngecek make-up nih. Ada pak guru tuh. Nanti semua make-up pun disita lho. Gak akan. Kacamatanya aja tebel banget. Apa itu? Hmm, make-up ya. Biar kulap kacamataku dulu. Wah, emang make-up. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Membawa make-up ke kelasku. Hei, kamu. Make-up dilarang di kelas ini. Ini ku ambil dan kamu harus keluar. Yang bener aja. Oke. Hmm, udah ku bilangin. Aku gak percaya. Guru abad ini gitu ya? Umurnya kali yang udah seabat. Saat yang bikin dia jerah. Eh, gimana kalau kayak gitu? Ah, aku ada ide nih. Ambil spidol dan buka ujungnya. Ambil pinset buat ngeluarin tintanya. Nah, pasang lagi tutupnya. Terus, lepasin juga ujung spidolnya. Tarik aja keluar. Nah, ambil lipgloss dan mangkok. Tuang semua ke dalam mangkok. Sedot pake suntikan. Segitu aja cukup. Nah, masukin ke dalam spidol. Beres. Berikut pengolesnya. Kulupas aja deh. Untung ada botol lem kuku ini. Oles aja ujung yang patah. Lem udah siap. Nah, pasang ditutup spidol. Udah kering kan? Pasang di tubenya. Pake lipgloss dulu. Ah. Suka banget baunya. Kamu ngapain sih? Ntar kena masalah lagi loh. Hah? Ada apa di sana? Oh, ini cuma spidol kok, Pak. Itu kan dibolehin di kelas. Ya, ya. Ini terlihat bagus. Kerja bagus, Molly. Kamu punya bakat alami. Oh, ya ampun. Ini sih mimpi buruk buatku. Hah? Itu maksudnya pujian, kan? Hmm, waktunya ngemil. Psst, Molly. Psst. Nyaman banget. Nyebelin. Cuma ada satu cara. Hei! Au, apaan sih kayak gitu? Lihat deh ini. Pensil. Wow. Bukan. Tunggu. Ada kejutan lezat di sana. Hmm, coklat enak. Pintar kan? Aku tahu kamu iri. Ah, apaan? Lihat nih. Ini coklat bar besar. Wow. Itu cantik banget. Iyalah. Dan ini punya aku. Aku bakal menikmatinya. Hmm, enak banget. Kamu pasti suka. Oke, jadi kayak gini ya. Dua orang cukup buat main. Waktunya pensil raksasa. Apa-apaan tuh? Apa itu? Lollipop raksasa. Dan ini punya aku. Barmen? Di kelas saya? Ini kado. Maksudnya karena ibu bekerja keras. Oh, terima kasih buat apresiasinya. Saya gak sabar buat nyoba. Hmm, dia pikir saya bodoh.